Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya. Kini saya akan merangkum Hostel 3. Sebelum melanjutkan kalau cerita, saya doakan teman-teman sehat selalu dan rezekinya lancar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan kelanjutan peristiwa Hostel yang pertama, yaitu Paxton yang tidur di dalam kereta dibangunkan oleh polisi. Paxton akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dirawat. Di rumah sakit, Paxton tiba-tiba diintrogasi dan Paxton menceritakan tentang segala kejadian yang terjadi di film Hostel 1. Mulai dari sebuah perusahaan yang melegakan membunuh atau menyiksa orang-orang, terutama parbackpacker. Paxton juga berkata, orang-orang yang membunuh itu mempunyai tato anjing di tangannya. Dan ternyata polisi pun mengetahui bahwa ada seorang pria yang terbunuh di toilet kereta api dengan tato anjing yang sama. Paxton mulai panik bahwa dirinya dicurigai yang membunuh pria tua di toilet. Tiba-tiba, polisi di ruangan itu menutup pintu dan salah satunya menunjukkan tato anjing yang sama. Seketika Paxton dibunuh dan diambil isi perutnya. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk Paxton yang menerita sebuah trauma. Paxton pun hidup bersembunyi bersama pacarnya bernama Stephanie di sebuah desa terpencil. Setelah pertengkaran di mana Stephanie mencelak ketakutan Paxton menjadi hal yang berlebihan dan tidak tertahankan bagi Stephanie. Stephanie akhirnya terbangun di pagi harinya mendengar suara gergaji mesin yang ternyata cuma tukang kebunnya yang sedang memotong pohon. Lalu ia mencari Paxton dan menemukan mayat tanpa kepala di dapur mereka. Terror pun dimulai. Scene berpindah ke seseorang membawa sebuah kotak berisi kepala Paxton yang terpenggal untuk dikirimkan ke bos elit hunting bernama Shasa. Lalu kisah baru pun dimulai dengan adegan berpindah di Roma, Italia di mana tiga mahasiswa seni Amerika bernama Beth, Whitney, dan juga Lorna sedang menggambar sketsa wanita telanjang bernama Axel. Mereka bertiga merencanakan liburannya ke Praha, Beth yang mana ditelepon oleh sang ayah untuk penginap saja di hotel Four Seasons. Di mana hotel tersebut hotel yang sangat mewah. Tapi Beth menolaknya karena teman-temannya mau traveling dengan gaya backpacker. Lalu di dalam kereta menuju Praha, mereka bertemu dengan pria-pria hidung belang. Dan secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Axel model mereka saat itu. Lalu Axel meyakinkan mereka untuk bergabung dengannya dalam liburan spa mewah di Slovakia. Mereka bertiga akhirnya setuju dengan tawaran Axel dengan mengganti tujuan liburan mereka yang seharusnya ke Praha menjadi ke Slovakia. Cerita bergulir, mereka check-in di hostel Slovakia. Hostelnya pun sama persis dengan film di hostel pertama. Namun petugas hostel itu pun tiba-tiba mengunggunggah foto pasport mereka ke situs web lelang. Dan ternyata seluruh psikopat dari belahan dunia pun berlomba-lomba untuk mendapatkan tiga wanita cantik itu untuk bisa mereka bunuh nantinya. Dan ternyata seorang pengusaha Amerika bernama Todd dan juga sahabatnya bernama Stuart yang memenangkan tawaran untuk bisa membunuh Whitney dan juga Beth. Akhirnya mereka berempat berjalan-jalan keliling kota dan bertemu dengan preman cilik. Preman cilik ini juga sama persis di film hostel pertama. Scene berpindah di mana Todd dan Stuart melakukan perjalanan ke Slovakia. Mereka pun disambut oleh seorang wanita elit di sana. Di malam hari, Vesipa Panendesa Lorna mengetahui bahwa Beth telah mewarisi kekayaan besar dari sang ibu yang bahkan katanya kekayaan Beth bisa membeli seluruh Slovakia jika ia mau. Yang dalam artian bahwa Beth adalah orang tajir. Di sisi lain, Todd dan Stuart sedang membuat tato anjing di tangannya. Namun disini Stuart tampak ragu dan bahkan masih ketakutan dengan jarum itu sendiri. Pada akhirnya, ia tetap memberanikan diri karena hal tersebut adalah bagian dari kontrak. Stuart dan Todd juga menghadiri festival tersebut di mana Stuart mencoba mendekati Beth. Beth yang sedang duduk sendirian tiba-tiba dihampiri oleh orang asing untuk menari dansa. Namun Beth menolak dan anehnya si pria mengatakan, Aku bisa membantumu. Beth yang merasa aneh dengan omongan orang tersebut dan ia pun juga dihampiri oleh petugas hotel dan menanyakan pria asing tadi berbicara apa. Beth hanya menjawab bahwa dia ingin mengajak berdansa. Petugas hotel pun memberikan minuman kepada Beth. Namun Beth membuang minuman yang ternyata minumannya malah terkena celana Stuart. Lalu Beth yang merasa bersalah dengan hal itu akhirnya memberikan Stuart minuman. Mereka pun mulai berbincang-bincang. Tetapi ketika mereka berpisah, tiba-tiba Stuart secara tidak sengaja menyebutkan nama Beth. Padahal Beth tidak pernah memberitahukan namanya sebelumnya. Sementara itu Lorna diajak oleh Roman, seorang pria lokal untuk naik perahu. Sampai akhirnya perahu mereka berhenti di seberang daerah terpencil dan ternyata Roman mencoba menculik Lorna. Lorna yang berusaha kabur ternyata usahanya tetap tidak berhasil. Beth pun khawatir dengan keadaan Lorna dan Axel berjanji ia akan menemukan Lorna. Beth dan Whitney yang sudah mabuk berat akhirnya meninggalkan festival dan kembali ke hostel untuk beristirahat. Di keesokan harinya, Todd dan Stuart yang sedang lari pagi, Stuart berkata sebenarnya ia masih ragu untuk melakukan tindakan ini. Tapi pada akhirnya, Todd berhasil menyakitkan Stuart bahwa tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Di sisi lain, Beth, Whitney, Axel, dan seorang pria bernama Miroslav pergi ke spa untuk bersantai-santai. Mereka yang sudah menghubungi Lorna dan Lorna membalas bahwa keadaannya baik-baik saja. Namun, di sisi lain Lorna terbangun dengan sudah keadaan telanjang dan digantung terbalik di atas bak mandi. Seorang wanita memasuki ruangan dan mendebas dengan sabit untuk mengambil darahnya di bak mandi. Sungguh sadis. Lalu Beth yang tertidur di area spa terbangun sendirian, bahkan barang-barangnya sudah diambil. Saat mencari teman-temannya, ia secara tiba-tiba dikejar oleh beberapa pria dan melarikan diri dari spa tersebut. Dan ternyata itu adalah si pria di acara festival sebelumnya yang sempat memperingatkan Beth. Bahkan wajahnya tadi sudah babak belur dan ia menolak untuk menolong Beth. Beth akhirnya berlari ke tengah hutan. Dan ia disergap oleh sekelompok preman kecil, tapi Beth diselamatkan oleh Shasha dan juga Axel. Dan Shasha mengeksekusi salah satu anak laki-laki di situ sebagai hukumannya. Scene berpindah di mana Whitney sedang diikat di sebuah ruangan makeup artist. Dan ada seorang wanita yang mendandani Whitney yang jidatnya sudah terluka. Agar kamu tetap cantik di depan klien, kata si wanita tersebut. Whitney yang mencoba kabur namun tidak berhasil. Kemudian di rumah Shasha, Beth dihadapkan oleh pria sebelumnya. Dan ia menyadari bahwa pria-pria tersebut terkait dengan Shasha dan juga Axel. Beth akhirnya mencari tempat persembunyian dan ia menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan kepala trofi manusia. Secara mengejutkan, salah satunya adalah kepala Paxton. Beth lalu ditangkap dan dibawa ke sebuah pabrik. Cerita bergulir, Todd dan Stuart akhirnya memulai aksinya. Mereka menuju area pabrik dengan penjagaan yang sangat ketat. Mereka masuk dan bersigap untuk memilih alat perang masing-masing. Beth yang diikat di sebuah ruangan dan Stuart pun datang menghampiri Beth. Di ruangan lain, Todd meneran Whitney dengan gergaji mesin secara tidak sengaja. Gergaji itu terkena wajahnya Whitney. Todd pun kehilangan kendali dan tak kuasa untuk menahan diri. Akhirnya ia kabur dari ruangan tanpa menyelesaikan urusannya. Tetapi Todd dicegat dan diberitahu bahwa dia harus membunuh Whitney sehingga tuntas. Setelah Todd menolak, para penjaga melepaskan beberapa anjing yang menganiaya dirinya sampai mati. Yang artinya, di kawasan Elite Hunting mempunyai peraturan bahwa mereka harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Lalu, klub Elite Hunting menawarkan Whitney dengan kepala yang sudah cacat kepada klien-klien yang lain. Termasuk seorang pria Italia yang memakan virus lab hidup-hidup. Sampai pada akhirnya, klub Elite Hunting mengetok ruangan Stuart dan menawarkan harga spesial. Stuart yang bingung kemana Todd, karena seharusnya Todd lah yang membunuh Whitney. Dan ternyata, ia mengetahui bahwa Todd sudah dibunuh oleh klub Elite Hunting. Dan akhirnya Stuart setuju untuk membunuh Whitney dan menerima tawaran itu. Ia pun akhirnya memenggah kepala Whitney. Stuart yang sudah berlumuran darah kembali ke Beth. Di mana Beth mencoba memohon dan merayu Stuart untuk melemaskan dia dari kursi. Ikatan Beth akhirnya dilepas dan ingin diperkosa oleh Stuart. Namun, Beth yang pintar berhasil kabur, menyerang Stuart balik dan mengikat Stuart ke kursi. Beth yang mencoba membuka pintu dengan password, namun hal tersebut tidak berhasil karena setiap pintu harus dibuka dengan izin dari penjaga di luar. Shasha dan para penjaga tiba di selnya. Beth menawarkan kepada klub Elite Hunting untuk membeli kebebasan dan meyakinkan bahwa ia mempunyai banyak uang. Shasha pun setuju dengan negosiasi Beth. Stuart pun juga ingin membayar lebih. Namun, Shasha tidak setuju pada Stuart karena pada dasarnya yang membayar Stuart disini adalah temannya Todd. Dan Stuart sendiri tidak sekaya Todd. Ketika Beth disetujui, Beth juga harus membunuh seseorang sebagai sebuah syarat. Beth yang tampak kesalah terhadap Stuart, ia akhirnya memotong alat kelaminnya dan membiarkannya mati kehabisan darah. Beth merasa puas dengan hal itu dan Shasha memberikan tato Elite Hunting menjadikannya anggota resmi. Scene berpindah ke acara festival di mana Axel bersama calon korban barunya. Tiba-tiba, tas Axel dicopet oleh preman cilik ke tengah hutan. Tanpa diduga, Beth menyergap dan memenggal kepala Axel. Lalu, secara mengerikan, para preman cilik mulai bermain bola dengan kepala Axel yang sudah terpenggal. Dan film pun selesai.